Halo Minasan, balik lagi sama Hwan Mamataru Kali ini kita bakalan membahas Nenek Turbo yang muncul di anime dan dadan Kalian tau kan Nenek Turbo itu sebenarnya cukup ikonik Karena selain punya special skill rupa lari cepat Dia juga punya kebiasaan aneh kayak merebut Ternyata Nenek Turbo ini beneran ada loh di dunia nyata Jadi katanya legenda Nenek Turbo berasal dari daerah pegunungan Roko di prefektur Hyogo, Jepang Nenek-nenek ini sering banget muncul di malam hari dan ngejar pengendara dengan kecepatan yang sama sekali gak masuk akal Kalau menurut legendanya sih pengendara sering melihat nenek-nenek ini pakai kimono Tapi ada juga kok yang melihat nenek-nenek ini pakai pakaian biasa Kadang si nenek juga lewat gitu aja di depan mobil atau ngetuk pintu mobil mereka Tujuan utamanya sih menurut legenda tuh buat para pengendara jadi kecelakaan Kalau gini sih kesannya si Nenek Turbo ini roh yang jahat banget ya Tapi di dandadan Nenek Turbo dibuat jadi tokoh yang baik Soalnya ternyata masa lalu Nenek Turbo di dandadan itu cukup sedih Rowangan yang jadi wilayah kekuasaan Nenek Turbo sering jadi rokasi Pembuangan mayat cewek-cewek korban pemenuhan dan mutilasi Nenek Turbo sendiri sering menghibur mereka buat mencegah mereka jadi roh jahat Ini ngejelasin kenapa Nenek Turbo sampai nyuri anunya Okarun Karena dia takut kalau kejadian mengerikan yang menimpa cewek-cewek itu terjadi lagi Hmm kasihan juga ya roh jahat yang sebenarnya baik ini malah ngilang Kalau menurutmu gimana nih? Komen ya Oke itu aja pembahasan kali ini Kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan follow Hanmamotaru buat pembahasan menarik lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax